Intro Memeriahkan hari pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, jajaran pejabat di Pemkot Depok kompak mengenakan pakaian pejuang. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Depok, Muhammad Idris, tampak berwibawa mengenakan pakaian Jenderal Sudirman lengkap dengan belangkon dan jubah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, tampak gagah dengan gamis khas pangeran di Ponegoro. Selain itu, tampak pula Kepala Satpol PP Dudimi Raj yang mengenakan pakaian tradisional Aceh yang kerap dipakai teku umar. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, mengaku memakai pakaian kebesaran Jenderal Sudirman karena terinspirasi dengan sosok pendiri TNI tersebut yang sederhana dan merakyat. Kekompakan yang ditunjukkan para pejabat ini dikatakan Muhammad Idris bukan sekadar perayaan secara simbolik, melainkan ada pesan edukasi kepada warga, khususnya para pelajar, dengan memperkenalkan sosok pahlawan dan kesehariannya yang sederhana. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, mengaku memilih pakaian khas pangeran di Ponegoro karena sosoknya yang tidak perlu dilakukan lagi akan kecintanya terhadap agama, bangsa, dan negara. Kita juga ingin mengenalkan sama masyarakat kepada anak-anak kita. Bagaimana bisa menjasa pahlawan kalau tidak kenal dengan pahlawannya, kiprahnya bagaimana, ini yang harus kita tuliskan. Jadi pelajaran ini juga harus kita bagikan kepada anak-anak kita. Itu pahlawan bangsa ya, apalagi pahlawan Depok. Terima kasih telah menonton!